Beginilah situasi warung Tegal di Limau, Depok pasca dijarah sekawanan anggota geng motor Jepang. Gunakan tiga motor, mereka satroni pemilik warteg dengan senjata tajam. Bahkan kaca etalasa warteg pun sempat dipecahkan pelaku. Aksi tersebut diduga dilakukan Jumat lalu, tiga hari sebelum menjarah toko pakaian di jalan Sentosa, Depok. Tidak hanya menggasak uang pemilik warteg, barang berharga pembeli pun diambil. Warteg yang jadi sasaran adalah warung yang buka 24 jam. Satu pembelian terluka sempat bersembunyi di kamar mandi. Polisi masih terus mengejar seluruh pelaku. Kita beralih ke informasi lain, beroperasi.